Pemirsa Majelis Lama Indonesia telah mengeluarkan fatwa tentang hukum dan panduan pelaksanaan ibadah kurban di tengah wabah penyakit mulut dan kuku. Simak panduan dan hukum kurban selenggapnya melalui tayangan berikut ini. Majelis Lama Indonesia telah mengeluarkan fatwa nomor 32 tahun 2022 tentang hukum dan panduan pelaksanaan ibadah kurban saat kondisi wabah penyakit mulut dan kuku. Fatwa tersebut ditetapkan pada 30 awal 1443 Hijriah atau mulai berlaku selasa 31 Mei 2022. Hadapun panduan pelaksanaan kurban untuk mencegah peredaran wabah penyakit mulut dan kuku yakni wajib memastikan hewan yang akan dijadikan hewan kurban memenuhi syarat syah, khususnya dari sisi kesehatan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah. Memaksanakan kurban tidak harus menyembeli sendiri atau menyaksikan langsung proses penyembelihan. Penitiria kurban dan tenaga kesehatan harus mengawasi kondisi kesehatan, proses pemotongan serta penanganan daging, jeroan dan limba. Terdapat pembatasan pergerakan ternak dari daerah wabah penyakit mulut dan kuku ke daerah lain, maka berkurban dapat dilakukan secara tidak langsung di sentra ternak. Meningkatkan sosialisasi dan menyiapkan layanan kurban dengan menyebatani calon dengan penyedia hewan kurban. Kemudian daging kurban dapat didistribusikan ke daerah yang membutuhkan dalam bentuk daging segar atau daging olahan. Wajib menerapkan prinsip kebersihan dan kesehatan. Pemerintah wajib menjamin ketersediaan hewan kurban yang sehat dan memenuhi syarat, pemerintah harus memberikan pendampingan dalam penyediaan, penjualan dan pemeliharaan hewan kurban. Serta mendukung ketersediaan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan penyembelihan hewan kurban melalui rumah potong hewan. Ketua MUI bidang fatwa Ashrodon Niam Soleh mengatakan, dalam fatwa tersebut juga mengatur ketentuan atau hukum berkurban dengan hewan yang terkena penyakit mulut dan kuku. Penyakit mulut dan kuku dengan gejala klinis kategori ringan seperti lepu pada celah kuku, lesu, tidak nafsu makan, dan keluar air liur lebih dari biasanya, hukumnya sah dijadikan hewan kurban. Namun jika terjadi gejala berat seperti lepu pada kuku hingga terlepas dan menyebabkan pincang, tidak bisa berjalan, serta menyebabkan sangat kurus, hukumnya tidak sah dijadikan hewan kurban. Hewannya terkena PMK dengan gejala berat dan sembuh dalam rentang waktu yang diperbolehkan kurban, yaitu tanggal 10 sampai dengan 13 Julhija, maka hewan tersebut sah dijadikan hewan kurban. Namun jika lewat dari rentang waktu, maka dianggap sedekah bukan hewan kurban. Setelah tanggal 27 kami memperoleh informasi yang komprehensif terkait ihwal penyakit mulut dan kuku, kemudian gejala klinis, pengaruh yang ditimpulkan, dan langkah-langkah mitigasi yang dilakukan oleh pemerintah, maka kami langsung di tanggal 28, 29, 30 itu rapat intensif. Asarudun mengimbau semua lapisan masyarakat dapat mengikuti panduan ketika melaksanakan ibadah kurban di Hari Raya Idul Adhan 14.43 Hijriah, demi kemaslahatan bersama serta menghindari penurunan PMK yang lebih masif di tanah air. Terima kasih telah menonton!